Bakal calon wali kota Pekanbaru berkomitmen jika diri yang terpilih menjadi wali kota Pekanbaru, maka persoalan keterlambatan dan pemotongan pembayaran tukin dan TPP pegawai tidak akan terjadi. Agung memastikan setiap bulannya pembayaran tukin dan TPP tepat waktu dan dibayar penuh tanpa potongan. Adanya persoalan keterlambatan dan pemotongan pembayaran tunjangan kinerja atau tukin dan tambahan penghasilan pegawai atau TPP para SN mendapat perhatian bakal calon wali kota Pekanbaru Agung Nugroho. Menurut Agung jika dirinya terpilih menjadi wali kota Pekanbaru maka dirinya berkomitmen pembayaran tukin dan TPP akan tepat waktu dan dibayar penuh tanpa potongan. Bahkan Agung berencana jika anggaran memungkinkan, anggaran tukin dan TPP akan dibayarkan lebih satu bulan menjadi 13 bulan. Nilai ta'ala insyaallah tidak akan ada lagi memotong yang namanya TPP yang harusnya mendapat 12 bulan tapi menjadi hanya berapa bulan yang diterima dan begitu juga terkait tukin dan lain-lain kami juga akan membayar tepat dengan waktunya sesuai dengan waktunya ya. Yang kedua kalau ada kesempatan memang ada anggarannya bahkan kami akan menyiapkan untuk bulan ke-13 ya bukan hanya 12 bulan. Jelas kami berkomitmen tidak akan ada lagi pegawai yang akan terlambat membayar baik itu TPP dan tukin. Menurut Agung persoalan yang sama juga akan diberlakukan bagi Honor-Honor RT RW, Relawan Posyandu dan Honor Guru MBTA. Jika dirinya terpilih maka persoalan keterlambatan pembayaran tidak akan terjadi. Tim Liputan Ceria TV melaporkan.